Halo para pecinta Battle True Defense, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentor. Kau hilang, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Malong Bing yang pada saat ini menantang Xiao Yan. Kedua belah pihak pada saat ini berada di arena dengan banyak orang yang menyaksikan pertempuran mereka. Di antara kerumunan pada saat ini ada banyak orang yang berharap Xiao Feng akan dikalahkan. Mereka benar-benar merasa cemburu karena mereka mengetahui sosok Xiao Feng adalah sosok yang lemah di masa lalu. Mereka benar-benar tidak menyangka Xiao Feng akan dengan cepat segera naik ke puncak. Oleh karena itu mereka pada saat ini merasa sangat tidak senang. Terlebih lagi ada juga mereka yang sebelumnya pernah mengintimidasi Xiao Feng dan mereka takut jika Xiao Feng berkuasa mereka akan balik ditindas. Pada akhirnya mereka diam-diam mendoakan dan menantikan sosok Xiao Feng pada saat ini akan dipukuli oleh Malong Ming. Di arena juga pada saat ini Malong Ming tersenyum sinis ketika menatap ke arah Xiao Feng. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tetap tersenyum dan tetap tenang berhadapan dengan Malong Ming. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Malong Ming. Tampaknya dilihat dari penampilan Malong Ming sekarang. Ia benar-benar terlihat sangat cemas ketika akan bertempur melawan Xiao Feng. Terlebih lagi mengapa Malong Ming pada saat ini tidak membiarkan Chen Li untuk bertempur melawan Xiao Feng terlebih dahulu. Dengan begitu maka Malong Ming akan bisa belajar dari pertempuran mereka. Menurut Xiao Feng juga pada saat ini sosok dari Chen Li lebih kuat jika dibandingkan dengan Malong Ming. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Malong Ming sedikit mengerutkan Gening. Malong Ming lanjut berkata bahwa pada saat ini sebaiknya Xiao Feng harus fokus di dalam pertempuran mereka. Hal itu dikarenakan Malong Ming kali ini benar-benar tidak akan memberikan kesempatan kepada Xiao Feng untuk bisa melawan. Terlebih lagi setelah mengalahkan Xiao Feng, Malong Ming juga akan menunjukkan bahwa ia adalah orang terkuat yang berada di surga ke-9. Mendengar apa yang dikatakan oleh Malong Ming, Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan lanjut meledek Malong Ming. Xiao Yan berkata bahwa Malong Ming hanya berada di peringkat kedua peringkat kekuatan. Xiao Feng pada saat ini benar-benar ingin melihat seberapa kuatkah orang yang berada di peringkat kedua di surga ke-9. Malong Ming pun pada saat ini merasa sedikit kesal sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Feng baru saja menang karena keberuntungan. Yang mulia ji telah terluka parah dan jika begitu permasalahannya Malong Ming juga akan bisa melakukan hal tersebut. Namun pada saat ini Malong Ming benar-benar akan menunjukkan kepada Xiao Feng bahwa keberuntungannya benar-benar telah habis. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan berkata kepada Malong Ming sebaiknya pada saat ini Malong Ming jangan terlalu banyak omong kosong. Mengapa Malong Ming pada saat ini tidak langsung menyerang dan membuktikan apa yang pada saat ini bisa dilakukan oleh Malong Ming? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini Malong Ming pada saat ini benar-benar sudah tidak tahan lagi. Emosi pada saat ini melonjak di dalam hatinya. Terlebih lagi Malong Ming juga benar-benar memiliki kemarahan setelah pertempuran sebelumnya di gunung di puncak ke-8. Oleh karena itu pada saat ini Malong Ming benar-benar sama sekali tidak ingin menahan emosi yang meluap-luap di dalam hatinya. Orijin abadi yang sangat tebal pada saat ini segera bergerombang dari tubuh Malong Ming. Tekanan yang kuat pada saat ini segera menyebar ke segala arah. Aura berwarna biru pada saat ini terpancar dari Malong Ming membuat semua orang pada saat ini merasa sedikit tertekan. Saat berikutnya semua orang benar-benar terkejut merasakan aura dari Malong Ming yang pada saat ini telah menembus ke puncak dosian bintang 9. Melihat hal tersebut Xiao Yan juga tahu tampaknya benar kekuatan Malong Ming pada saat ini sudah meningkat. Tetapi meskipun begitu pada saat ini kekuatan tersebut benar-benar tidak ada apa-apanya di mata Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini langkah kaki Malong Ming segera dihentakan dan sosoknya mulai bergegas ke arah Xiao Yan. Aura biru pada saat ini menyebar dengan cepat dan suhu di sekitar seketika turun dengan drastis. Orijin abadi yang kuat pada saat ini juga segera berubah menjadi jarum es yang tebal dan besar dan banyak jumlahnya. Pada akhirnya jarum-jarum es ini segera dilesatkan ke arah Xiao Yan yang masih terlihat tenang. Xiao Yan pada saat ini melihat Malong Ming yang menyerang dan Xiao Yan menyadari bahwa metode ini sama dengan metode sebelumnya. Tetapi meskipun begitu pada saat ini kekuatan dari serangan jarum ini sedikit lebih kuat seiring peningkatan kekuatan dari Malong Ming. Malong Ming juga pada saat ini memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan percaya diri ketika melesatkan serangan banyak jarum ini. Dengan kekuatannya yang pada saat ini telah meningkat tentu saja serangannya juga akan menjadi semakin kuat. Oleh karena itu menurut prediksi dari Malong Ming sendiri seharusnya tidak akan terjadi hal seperti sebelumnya ketika ia bertempur melawan Xiao Yan. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini api yang menyilaukan segera melonjak dari tubuh Xiao Yan. Harapan Malong Ming juga pada saat ini benar-benar pupus bersamaan dengan api surgawi yang melonjak ke segala arah. Jarum es yang dilesatkan oleh Malong Ming juga pada saat ini sama seperti di pertempuran sebelumnya yang langsung menguap. Wajah Malong Ming pada saat ini benar-benar memiliki keterkejutan dan ia segera mengerutkan kening. Malong Ming menekan perasaan penuh malunya sebelum akhirnya ia segera menggenggam tangan kanannya. Nah tombak biru es juga pada akhirnya segera muncul di tangan Malong Ming dan ia pada saat ini segera kembali bergegas ke arah Xiao Yan. Dengan lambayan tombak di tangannya sumber orijin abadi juga pada saat ini meledak di udara. Udara dingin yang sangat tajam pada saat ini benar-benar segera menusuk ke arah Xiao Yan. Di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan teknik tinju api fearless. Teratai api pada saat ini segera mengembun di telapak tangan sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengkompres ketika Xiao Yan menggenggam telapak tangannya. Tanpa banyak basah-basi Xiao Yan segera melesatkan tinju fearless ini ke arah Malong Ming yang melesatkan tombak. Pada akhirnya benturan segera terjadi dengan kekuatan dasyat yang meletus langsung bersamaan dari pusat benturan. Api seketika memenuhi udara dan langsung menghancurkan semua energi dingin dari tombak Malong Ming. Malong Ming pada saat ini benar-benar terkejut melihat serangannya benar-benar telah diblokir dan yang paling mengejutkan dari Malong Ming pada saat ini. Malong Ming bisa melihat bahwa tinju dari Xiao Yan benar-benar tidak berhenti dan terus-menerus melesat ke arah Malong Ming. Malong Ming pada akhirnya segera melesat mundur dan sumber orijin abadi pada saat ini langsung segera melonjak berubah menjadi dinding es. Benturan pada akhirnya segera terjadi ketika tinju Xiao Yan berhadapan dengan dinding es. Gelombang kejut juga pada saat ini menyebar ke segala arah bersamaan dengan asap putih yang membumbung. Serangan Xiao Yan pada akhirnya benar-benar berhasil diblokir oleh Malong Ming. Dan Malong Ming pada saat ini menelah nafas lega. Setelah itu Malong Ming pada saat ini tanpa banyak membuang-buang waktu segera kembali mulai melesat ke arah Xiao Yan. Malong Ming masih dengan menggunakan tombak pada saat ini benar-benar melesatkan tombaknya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada akhirnya segera mengeluarkan pedang berat miliknya yang dibungkus oleh kain putih. Pedang ini juga pada saat ini dilapisi oleh lapisan api yang sangat kuat. Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan tangannya dan pedang segera dilesatkan menuju ke arah tombak yang dilesatkan Malong Ming. Benturan besi pada akhirnya segera terjadi di mana kedua belah pihak pada saat ini bertemu dengan senjata masing-masing. Suara dentang dan banyak benturan pada saat ini terus-menerus bergema di telinga setiap orang. Pertempuran intens di antara Xiao Yan dan Malong Ming pada saat ini benar-benar segera terjadi. Membuat mata semua orang hanya bisa melotot. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini Xiao Yan segera meledek Malong Ming. Ternyata kekuatan saudara Malong Ming berada di puncak dosen bintang sembilan. Tetapi dengan kekuatan seperti itu di dalam pertempuran ini saudara Malong Ming benar-benar mengecewakan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng pada saat ini Malong Ming juga seketika tertawa. Ia juga pada saat ini meledek ke arah Xiao Feng dengan berkata bahwa Xiao Feng hanyalah dosen tahap akhir bintang sembilan. Mereka pada saat ini hanya harus menunggu hingga Xiao Feng kehabisan energi dan pada saat itulah Malong Ming akan menghancurkan Xiao Feng. Setelah selesai berbicara Malong Ming juga pada akhirnya terangsang dan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Benturan di antara kedua belah pihak kembali terjadi dengan keduanya yang pada saat ini pada akhirnya sama-sama mundur. Saat yang bersamaan pada saat ini Malong Ming segera mengeluarkan tombak lain di tangannya. Malong Ming berteriak ketika ia mengeluarkan senjata penangkap jiwa. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat senjata yang baru saja dikeluarkan oleh Malong Ming. Mereka semua tahu bahwa tombak ini berasal dari pavilion Qianbau yang terkenal di aliansi Doshan. Dalam hal kekuatan spesifik dikatakan bahwa ini adalah salah satu dari tiga senjata teratas yang berada di aliansi Doshan. Oleh karena itu kekuatan dari senjata ini benar-benar sangat kuat. Terlebih lagi dikatakan bahwa senjata ini akan mampu menakut-nakuti jiwa dari orang yang menjadi musuhnya. Singkatnya senjata ini dapat menghancurkan pikiran musuh selama pertempuran dan dapat mengendalikan situasi pertempuran. Malong Ming juga pada saat ini segera berkata kepada Xiao Feng bahwa ia sesungguhnya telah menyiapkan senjata ini untuk berhadapan dengan Yang Mulia Jie. Tetapi karena Yang Mulia Jie telah dikalahkan oleh karena itu ini adalah pertama kalinya ia menggunakan senjata ini dan ia menggunakannya kepada Xiao Feng. Malong Ming pada saat ini akan menggunakan darah Xiao Feng untuk membaptis dan mengasah senjata baru miliknya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan juga seketika bisa merasakan kekuatan dari senjata tersebut. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan ada sebuah kekuatan yang tak terlihat yang memisahkan tubuh Xiao Yan dengan jiwanya. Xiao Yan pun mengelah nafas dan berpikir bahwa tampaknya senjata ini benar-benar tidak sederhana. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Malong Ming juga kembali melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga dengan jelas bisa merasakan jiwanya pada saat ini semakin terguncang seiring Malong Ming yang mendekat. Suhu di sekitarnya juga tiba-tiba turun kembali di bawah nol. Ekspresi Xiao Yan pada akhirnya menjadi sedikit suram karena Xiao Yan dapat dengan jelas menyadari bahwa sepertinya pada saat ini senjata tersebut benar-benar memiliki efek yang kuat. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya sedikit memejamkan matanya. Begitu Xiao Yan kembali membuka matanya pada saat ini ada lima lingkaran cahaya yang berputar dengan sangat memsepona. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan teknik yaobeng dari jantung api putih untuk berhadapan dengan serangan dari Malong Ming. Seberkas cahaya pada saat ini melintas dengan sangat samar sebelum akhirnya langsung menuju kehampaan di surga ke-9. Kecepatan dari lesatan cahaya ini benar-benar sangat mencengangkan sebelum akhirnya cahaya ini benar-benar menutupi Malong Ming. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan dari senjata Malong Ming pada saat ini. Dihadapkan dengan serangan dari Xiao Yan ini, Malong Ming pada saat ini benar-benar masih tidak bisa menahan dan tidak bisa berkutik. Malong Ming tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak terpengaruh oleh serangannya. Sebaliknya pada saat ini Malong Ming bisa merasakan perasaan yang akrab. Jauh dilubuk hatinya pada saat ini Malong Ming benar-benar merasakan ketakutan dan kepanikan dalam sekejap mata. Malong Ming pada saat ini merasa bahwa jiwa dan tubuhnya benar-benar tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu ia pada saat ini hanya bisa terdiam pongo dan menatap ke arah Xiao Yan. Di saat yang sama setelah Xiao Yan menggunakan Yao Bang, Xiao Yan pada saat ini benar-benar sepenuhnya mengendalikan Malong Ming. Sosok Xiao Yan pun pada saat ini tidak ingin membuang banyak waktu dan Xiao Yan segera melesat ke arah Malong Ming. Lautan api yang membarat juga pada saat ini mengikuti Xiao Yan dan Xiao Yan segera mengeluarkan tinju api fearless. Kepalan tangan yang dipenuhi oleh api pada saat ini benar-benar dihantam ke arah Malong Ming yang tidak bergerak. Pada akhirnya benturan keras benar-benar terjadi dan semua orang yang menonton pada saat ini benar-benar terjengang. Adegan yang baru saja muncul di penglihatan semua orang benar-benar membuat mereka tidak bisa mempercayainya. Malong Ming pada saat itu benar-benar tidak bergerak sama sekali dengan mata yang terbuka lebar. Ekspresinya benar-benar sangat pongok dan Malong Ming benar-benar menerima sarangan pukulan Xiao Yan ini dengan tubuhnya. Tinju Xiao Yan ini benar-benar tepat mengenai dada dari Malong Ming. Malong Ming yang dalam kondisi tidak sadarkan diri pada akhirnya segera melesat mundur akibat benturan keras dari Xiao Yan. Dan bersamaan dengan hal tersebut Malong Ming akhirnya segera tersadar dan ia berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan tubuhnya. Namun tidak peduli seberapa kuat Malong Ming berusaha pada saat ini ia benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Pada akhirnya kekuatan dari pukulan Xiao Yan ini benar-benar menghantamkan Malong Ming ke dinding arena. Do Bu seketika beterbangan ke segala arah dan lubang yang besar pada saat ini segera tercipta. Semua orang melihat pemandangan ini hanya bisa terengangak. Mereka bertanya-tanya apakah pertempuran antara Malong Ming dan Xiao Feng akan berakhir dengan sangat mudah seperti ini. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengira bahwa Malong Ming akan dapat dengan mudah dipukul oleh Xiao Yan. Ada semburan kengerian dan kekaguman pada saat ini di antara kerumunan ketika memandang ke arah Xiao Feng. Xiao Yan juga pada saat ini mengelah nafas panjang karena pukulan ini benar-benar tepat mengenai targetnya. Meskipun pukulan tersebut tidak akan dapat membunuh Malong Ming tetapi setidaknya Malong Ming pasti akan terluka parah oleh pukulan Xiao Yan ini. Tetapi tepat ketika Xiao Yan hendak mengundurkan kewaspadaannya pada saat ini angin dingin tiba-tiba bertiup dari lubang. Origin abadi berwarna biru es pada saat ini segera menyembur dan Xiao Yan bisa melihat sesosok yang pada saat ini bangkit. Sosok ini adalah Malong Ming dengan rambut yang sedikit acak-acakan dan jubah di dadanya pada saat ini hancur total. Bersamaan dengan hancurnya jubah Malong Ming pada saat ini armor segera terlihat di dalam pakaiannya. Armor berwarna hitam ini bersinar dengan glowing dan membuat semua orang seketika terkejut. Kerumunan pada saat ini menatap ke arah Malong Ming yang ternyata hanya menderita beberapa luka ringan akibat pukulan dari Xiao Feng. Selain itu mereka juga tahu tampaknya serangan dahsyat dari Xiao Feng barusan diblokir oleh armor tersebut. Kerumunan juga pada akhir resep ketika menyadari apa yang pada saat ini digunakan oleh Malong Ming. Pada akhirnya mereka bergumam mungkinkah ini adalah armor yang menempati peringkat pertama di surga ke-9. Dikatakan bahwa bahkan seorang dogat pun benar-benar akan sulit untuk menghancurkan kekuatan armor tersebut. Tanpa diduga latar belakang dari Malong Ming pada saat ini benar-benar sangat menakutkan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Malong Ming segera menyobek seluruh jubahnya dan memperlihatkan semua armor di tubuhnya. Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Malong Ming. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa Malong Ming sebenarnya memiliki pelindung bagian dalam yang sangat kuat. Malong Ming pada saat ini pada akhirnya kembali meledek ke arah Xiao Yan dengan berkata bahwa Xiao Feng benar-benar memiliki cukup kemampuan. Tetapi semuanya seperti yang dikatakan oleh Malong Ming sebelumnya. Malong Ming akan menghadapi Jiyo yang seorang dogat. Oleh karena itu Malong Ming telah mempersiapkan semuanya. Seorang dogat saja tidak akan mungkin bisa menghancurkan armor ini. Terlebih lagi seorang di tahap akhir dosyan bintang 9. Setelah selesai berbicara Malong Ming pada saat ini menatap ke arah Xiao Feng dengan tatapan sedingin es. Setelah itu segel di tangannya juga seketika berubah dan Malong Ming pada saat ini segera menciptakan sebuah bentuk. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat aura biru yang perlahan-lahan mengembun menjadi raksasa. Raksasa ini memiliki tinggi hampir 100 meter dengan ditutupi udara dingin yang tebal. Terlihat jelas dari raksasa yang terbentuk menjadi es ini bahwa kekuatannya benar-benar sangat kuat. Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat raksasa yang baru saja dibentuk oleh Malong Ming. Sementara itu Malong Ming pada saat ini tertawa dan berkata bahwa ia ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh Xiao Feng. Ia ingin melihat apakah Xiao Feng memiliki metode untuk mengalahkan raksasa es ini. Setelah selesai berbicara pada akhirnya Malong Ming segera menggerakkan raksasa es yang langsung melesat ke arah Xiao Yan. Suhu di sekitar juga pada saat ini kembali turun dan Xiao Yan menyipitkan matanya. Xiao Yan berpikir bahwa kekuatan dari monster ini cukup kuat dan Xiao Yan tidak mungkin menggunakan kekuatan dari api surgawi. Hal itu dikarenakan monster ini tidak hanya keras tetapi juga memiliki energi kekerasan yang sangat kuat. Pada akhirnya memikirkan hal ini senyum seketika muncul di sudut mulut Xiao Yan dan Xiao Yan berniat untuk menggunakan benang emas. Tidak peduli seberapa kuat dan seberapa keras tubuh dari monster tersebut. Dengan ketajaman dari benang emas sepertinya monster tersebut benar-benar akan dapat dengan mudah dihancurkan. Xiao Yan pada akhirnya memontapkan diri dan pada saat ini Xiao Yan segera mengubah segel di tangannya. Xiao Yan terlebih dahulu menggunakan keterampilan bertarung tingkat di teknik klon bayangan ekstrim. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya sosok Xiao Yan pada saat ini menjadi dua. Setelah itu Xiao Yan pada saat ini kembali merubah segel di tangannya dan sosok Xiao Yan hanya berdiam diri. Benang emas tipis Xiao Yan juga pada saat ini segera menesat menuju ke arah raksasa yang dibentuk oleh Malong Ming. Pada saat ini juga tidak ada orang yang bisa memperhatikan benang emas tipis ini sama sekali. Di mata semua orang pada saat ini hanya ada raksasa S setinggi 100 meter yang menyerang ke arah Xiao Yan. Sosoknya benar-benar sangat ganas dan mendominasi ketika mengayunkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Namun begitu sosoknya pada saat ini mendekat ke arah Xiao Yan tiba-tiba raksasa tersebut berhenti. Pada detik berikutnya pada saat ini ia benar-benar tidak bisa bergerak dan semua orang pada saat ini seketika ternganga. Mereka pada saat ini melihat bahwa kaki dari sosok raksasa tersebut tiba-tiba terputus. Mereka pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Yan yang benar-benar masih tidak bergeming. Malong Ming juga pada saat ini benar-benar sedikit terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Malong Ming jelas tidak merasakan adanya kekuatan yang baru saja dilesatkan oleh Xiao Yan. Tetapi pada saat ini mengapa kaki dari raksasa yang dibentuk oleh Malong Ming benar-benar terputus. Malong Ming pun menggertakan giginya tetapi tak lama setelah itu. Tubuh dari sosok raksasa yang baru saja dibentuk oleh Malong Ming benar-benar hancur. Raksasa es itu pada akhirnya berubah menjadi tumpukan pecahan es di tengah ledakan dasyat di hadapan banyak pasang mata yang tergejut. Semua orang di surga ke-9 yang pada saat ini menyaksikan pertempuran benar-benar ternganga. Setelah keheningan bertahan cukup lama pada akhirnya kerumunan memulai diskusi di antara masing-masing. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi di serangan tersebut. Selain itu keterampilan bertarung macam apakah yang sebelumnya digunakan oleh Xiao Feng? Tubuh Xiao Feng pada saat ini benar-benar sama sekali tidak bergerak tetapi raksasa ini benar-benar dihancurkan. Malong Ming juga pada saat ini benar-benar tidak mengetahui metode apa yang baru saja digunakan oleh Xiao Yan. Malong Ming hanya bisa merasakan sedikit orijin abadi yang baru saja dikeluarkan oleh Xiao Yan. Faktanya di serangan sebelumnya Xiao Yan memang hanya sedikit menuangkan orijin abadi ke dalam benang emas. Xiao Yan merasa dengan sedikit orijin abadi ini saja sudah cukup untuk menghancurkan raksasa tersebut. Sementara itu di sisi lain di atas langit pada saat ini sosok dewa juga menyipitkan matanya ketika melihat metode dari Xiao Yan. Bagaimanapun sosoknya memiliki kekuatan dogat dan tatapannya benar-benar sangat jeli. Trik Xiao Yan yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang pada saat ini benar-benar dapat dilihat jelas oleh dirinya. Tetapi bahkan setelah melihat serangan Xiao Yan ini ia benar-benar tidak mengetahui metode Xiao Yan. Sosoknya benar-benar tidak mengetahui siapakah sosok Xiao Feng dan ia juga benar-benar tidak mengetahui keterampilan bertarung apa yang dimiliki oleh Xiao Feng. Tetapi meskipun begitu ia bisa merasakan bahwa sebenarnya benang emas ini merupakan hal yang tidak bisa ditemui di aliansi Xiao Yan. Dan senjata emas ini juga sepertinya senjata yang langka dan berharga di dunia luar. Oleh karena itu perlu banyak usaha untuk bisa mendapatkan senjata langka seperti ini. Sementara itu kembali ke Malong Ming yang pada saat ini matanya menegang setelah pertempuran. Hal itu dikarenakan gerakan sebelumnya benar-benar telah menghabiskan sebagian besar origin abadi di tubuhnya. Pada akhirnya ekspresi Malong Ming pada saat ini mulai sedikit berubah dan ia merasa sedikit ngeri kepada Xiao Feng. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini segera bergerak untuk menyerang Malong Ming. Klon Xiao Yan juga pada saat ini bergegas dan meraung di hadapan Malong Ming. Keduanya pada saat ini mengangkat tinju dan sudah berada di posisi yang berlawanan di sebelah Malong Ming. Sosok Xiao Yan asli pada saat ini segera dengan cepat membuka lengannya dan busur api dengan jelas mengembun. Teknik yang akan digunakan oleh Xiao Yan ini adalah teknik yang sudah lama sekali tidak Xiao Yan gunakan. Panah teratai api surgawi pada saat ini segera keluar di tangan kiri Xiao Yan. Tangan kanan Xiao Yan juga seketika mengembunkan anak panah yang berkilauan. Seiring dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan pada saat ini serangan dari busur panah api surgawi benar-benar menjadi semakin kuat. Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basah-basi segera melesatkan anak panah dari busur api surgawi. Di sisi lain teknik klon Xiao Yan segera mengeluarkan tinju api fearless untuk menghancurkan Malong Ming. Dua serangan kuat pada saat ini benar-benar dilesatkan ke arah Malong Ming. Semua orang juga pada saat ini bisa melihat ekor dari anak panah yang melesat dengan kecepatan yang sangat gokil. Tinju dari teratai api juga pada saat ini benar-benar memiliki kepadatan api yang luar binasa. Kedua serangan ini benar-benar membawa sifat yang sangat menakutkan di hadapan banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Serangan ini juga benar-benar membuat Malong Ming kewalahan dan ia pada saat ini berpikir bahwa ia benar-benar merasa berada di dalam kerugian. Malong Ming pun menggertakkan giginya dan tatapan kejam pada saat ini tiba-tiba muncul di mata Malong Ming. Tombak penangkap jiwa di tangannya pada saat ini tiba-tiba ditusukkan ke dadanya. Semua orang memandang hal tersebut dengan tatapan ngeri dan mereka tidak tahu apa yang pada saat ini dilakukan oleh Malong Ming. Malong Ming pada saat ini juga tiba-tiba segera mengeluarkan seteguk besar darah. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini warna darah Malong Ming segera berubah menjadi berwarna biru sedingin es. Rambut Malong Ming juga seketika berubah menjadi warna biru sedingin es. Momentum aura dari Malong Ming juga pada saat ini tiba-tiba meledak dan ia benar-benar memiliki aura setengah dari tingkat dogat. Selain orijin abadi di dalam tubuh Malong Ming pada saat ini juga ia memiliki kekuatan tambahan. Kekuatan ini adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh dosian dan hanya dimiliki oleh tingkat dogat saja. Setelah auranya melonjak Malong Ming pun berteriak kepada Xiaofeng bahwa jika Xiaofeng ingin membunuh Malong Ming maka itu adalah mimpi. Malong Ming pada saat ini benar-benar seperti dewa yang turun ke bumi dengan momentum di sekelilingnya yang terangsang hingga tahap yang ekstrim. Momentum setengah dewa pada saat ini benar-benar membuat mata dewa yang berada di langit sedikit menyipit. Jio yang bersembunyi di suatu tempat juga pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Jio pada akhirnya bergumam sepertinya Malong Ming telah membuat persiapan penuh untuk posisi yang mulia. Dengan begitu Xiaofeng pada saat ini benar-benar akan menderita berhadapan dengan Malong Ming. Akan sangat sulit untuk berhadapan dengan Malong Ming. Terlebih lagi Xiaoyan hanya berada di tahap akhir dari dosian bintang sembilan. Jio pada akhirnya menggelengkan kelapanya tak berdaya dan hanya bisa menghela nafas untuk Xiaoyan. Jio pada saat ini hanya bisa berdoa Xiaoyan bisa mengalahkan Malong Ming dengan teknik terkuat yang akan dikeluarkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.